Intro Cuy, apa kabar cuy? Sehat-sehat gak lu pada? Nah, lu nih nonton, udah di kampung apa masih di kosan nih? Oke, cukup bahasa-bahasinya. Balik lagi nih di program Tukang Urut. Langsung aja ya, kita gas Tukang Urut hari ini. Biasanya, kalau bulan puasa udah mau kelar kayak gini nih, ini musimnya mudik nih. Biar udah dibilangin gak boleh mudik juga, pasti banyak aja tuh yang tetap mekat. Malahan nih, menurut survei Kemenhub, 18 juta orang bakalan mudik. Padahal udah dilarang lho pemerintah. Bader bet dah ah. Mereka pake seribu satu cara biar bisa mudik kampung halaman. Mulai dari cara yang biasa aja, unik, konyol, sampe ekstrim. Gokil lah pokoknya. Yaudah, kita urutin aja nih, aksi nekat para pemudik nih. 5. Minta secara baik-baik Nah, kalau ini dilakuin sama mba-mba di Tangkerang nih. Doi minta secara baik-baik nih ke petugas penyekatan, supaya diizinin mudik Lampung. Sampai berderai air mata cuy. Sedih gue ngeliatnya. Siang banget sih mba. Doi mau gak mau cuy, harus mudik. Soalnya udah gak punya kerjaan di Jakarta atau di Tangkerang. Kena PHK cuy. Petugas akhirnya iba sama si mba, dan ngezinin doi mudik. Lah, gimana ya? Gampang banget ya kalau begitu mah. Nih lu jangan dicontoh ya. Ntar lu perlu-perluan nangis juga lagi di depan petugas. 4. Nyamar jadi sayuran Ini kejadiannya di Tolcing Karang nih. Gak bisa nahan ketawa. Gue bener parah. 7 orang pemudik numpang di truk berisi sayuran. Mereka ngaku bayar 50 ribu rupiah ke si sopir. 7 orang itu naik dari Bekasi, rencananya pulang ke Garut. Tapi usaha mereka gagal cuy, karena ketawa sama polisi di Gerbang Tol. Polisi udah curiga tuh sama truk sayurnya. Akhirnya diperhentiin deh. Yah bang bang, udah dempet-dempetan sama sawi, dit gocap ilang ya kan? Nomor 3. Nyamar jadi TNI Kalau yang ini sih, bingung banget nih gue nih bener. Antara kreatif sama absurd emang beda-beda tipis cuy. Kejadiannya di Lintas Sumatera alias Jalinsum. Tepatnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto bilang begini nih. Ada beberapa pemudik yang nyamar jadi anggota TNI dan polisi. Mereka ngaku lagi perjalanan dinas. Kan ada-ada aja ya? Ya udah jelas lah yang meriksa pemudik pasti aparat. Mahaknya nyamar jadi aparat. Ya ketahuan lu gimana sih? Nomor 2. Nyumput di dalam mobil ambulans. Ini lagi-lagi kejadian di Tolci Karang nih cuy, pas penyekatan. Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus bilang begini nih. Petugas nyegat satu mobil ambulan yang berisi 7 orang termasuk sopir. Mereka ngakunya mau ngelayat ke Subang. Tapi pas dicek syarat kelengkapan perjalanannya gak lengkap. Ternyata itu mobil ambulan cuma jadi modus buat mudik. Kasus mudik pake ambulan juga pernah kejadian tuh sebelumnya cuy. Tahun lalu tuh, jajaran dari Polres Tabanan Bali itu berhasil nyegat ambulans juga cuy yang dijadiin moda transportasi mudik. Di dalam ambulan itu ternyata ada seorang ibu sama anaknya yang akan mudik ke Pulau Jawa. Mereka ngakunya lagi sakit tipes. Eh pas diperiksa gak sakit. Selain ambulan, ada juga yang modusnya sewa truk atau ngangkut mobil alias towing cuy. Kejadiannya di Tolngawi tuh tahun lalu. Polisi sempet mergokin truk towing yang ngangkut mobil. Pas diperiksa, ternyata isinya satu keluarga yang mau mudik ke Madura. Mereka rela ngeluarin duit 6 juta rupiah buat nyawa truk towing. Eh ketauan lagi. Amsyong udah tuh duit 6 juta. Aturan bisa buat bikin ketupat se-RT tuh. Nomor 1. Robos Perbatasan Nah, kalau yang tadi caranya bayi-bayi atau pegang kamuflase, yang ini barbar nih. Merobos langsung ke perbatasan cuy. Kerat nih orang-orangnya nih. Ini salah satu contohnya, oboy jalanan banget cuy orangnya. Katanya sih ini kejadiannya di Makassar. Ada juga yang kejadiannya di Tosikampek. Banyak mobil nerobos pembatas jalan buat ngehindarin petugas gabungan yang ngelakuin penyekatan. Gak cuma itu cuy. Bahkan ada yang sampe nyenggol polisi. Terlalu barbar banget. Tapi yang paling epik sih kejadiannya di Karawang cuy. Ratusan pemudik, baik motor maupun mobil, nerobos pos penyekatan. Ini kelakuan barbar kayak begini, kejadiannya itu ada di pos bundaran Kepuh, lingkar luar Karawang. Polisi juga ngakuin nih kejadiannya. Tapi katanya kebobolannya sih cuma sebentar cuy. Tapi tetep aja kan. Sebentar juga yang lolos ratusan kendaraan cuy. Emang apa sih lu ngebet banget pengen pulkam? Nah, itu dia tadi tuh. Urutan aksi-aksi nekat para pemudik Indonesia. Buat yang udah berhasil ngabungin petugas, semoga sehat-sehat di kampung halaman ya. Ingat, prokes lah lu lakuin demi keluarga cuy. Buat yang gak berhasil mudik, jangan sedih. Anggep aja kita sayang sama keluarga. Biar gak nambahin resiko ketularan kopet. Lagian lebaran di perantauan kan juga tetep bisa cuy. Udah, gitu aja tukang urut kali ini. Mina izin, walfa izin, mohon maaf lahir batin ya. Selamat lebaran. Dadah!